Intro Hai Historizen, selamat datang di channel Padosen Sejarah Kali ini kita akan membahas tentang sejarah etnis Tionghoa di Indonesia Pernah gak sih berpikir kapan saudara kita dari etnis Tionghoa ada di Indonesia? Etnis Tionghoa sebagai salah satu elemen entitas sosial yang telah menjadi bagian perjalanan sejarah di Indonesia Bahkan hubungan tersebut telah terbentuk sejak masa prasejarah loh Hal tersebut berdasarkan pada penelitian Walter Farservice Jr. dalam asal-usul peradaban orang-orang Jawa dan Tionghoa Menyatakan bahwa peradaban manusia purba Jawa dengan manusia purba Cina memiliki taraf kemajuan peradaban yang hampir sama Dan Sinatropus atau manusia Peking dipercaya para ahli masih merupakan keluarga dekat dari Pitekatropus Apa saja faktor pendorong dan penarik mereka ke Nusantara? Profesor Kuncara Ningrat menilai bahwa kedatangan orang Tionghoa tersebut disebabkan karena adanya faktor penarik dan pendorong Faktor pendorongnya adalah kelaparan, kemiskinan, dan situasi politik di negeri Tiongkok yang tidak kondusif Sehingga memaksa mereka untuk mencari tempat pemukiman yang lebih aman Sedangkan faktor penariknya adalah terjangkaunya wilayah Nanyang atau Laut Selatan Dan tersedianya lapangan pekerjaan baru di wilayah Penang, Singapura, dan Bangka atau Riau di bidang pertambangan Menurut Profesor Wang Gungwu, seorang profesor sejarah Cina di National University of Singapore Berkebangsaan Australia yang lahir di Surabaya dalam bukunya China of the Chinese Overseas Disebutkan bahwa migrasi orang Tionghoa terbagi atas 4 pola Pertama, orang Tionghoa sebagai pedagang atau Hua Shang demi mencari keuntungan Kedua, sebagai Kuli atau Hua Gong pada sekitar tahun 1850-an hingga 1920-an Migrasi ini pada banyak kasus bersifat sementara Dan ketika masa kerja mereka di perkebunan usai Maka mereka cenderung untuk kembali ke negara asal Ketiga, pendatang atau Hua Kiao Yang mayoritas datang pasca keruntuhan kekaisaran China pada 1911 hingga 1950-an Biasanya mereka berasal dari orang-orang yang berpendidikan Kempat, pendatang transit atau Hua Yi Sejak 1950-an banyak orang Tionghoa yang datang sementara Untuk kemudian bermigrasi ke daerah lain Meski ada juga yang justru menetap di Indonesia Orang Cina di Nusantara mayoritas berubahkan kaum Adam Mengingat kala itu perjalanan yang harus ditempuh cukup berbahaya Dan memakan waktu tempuh yang panjang Sehingga wanita Tionghoa disarankan untuk tetap tinggal di negeri tirai bambu Ketiadaan wanita dalam kehidupan orang Tionghoa Membuat mereka hidup dan menikah dengan wanita setempat Sehingga menghasilkan sebuah keluarga Perkawinan Tionghoa dengan wanita pribumi Menghasilkan keturunan Tionghoa peranakan Dan kelak menjadi berbagai komunitas orang Tionghoa di Nusantara Bahkan beberapa kota di Indonesia Menjadi sangat kental dengan identitas budaya Tionghoa Contohnya adalah Jakarta, Semarang, Surabaya, Singkawang, dan lain-lain Kurt Ostinde, profesor kolonial dan poskolonial histori di Universitas Leiden Belanda Menyatakan bahwa pada abad ke-18 Orang Barat mengenal Batavia sebagai kota orang Tionghoa Dikarenakan betapa besarnya jumlah peningkatan orang Tionghoa di kota tersebut Kawasan Glodok di Batavia atau Jakarta Merupakan Chinatown dan pusat bisnis elektronik yang terkenal hingga sekarang Apabila kita tarik mundur ke akhir abad 17 Keberadaan mereka telah membentuk sebuah kelompok masyarakat Yang membuat seorang naturalis sekaligus misionaris Belanda Fransuai Valentin merasa terkagum-kagum Sebagaimana pengakuannya ketika melakukan observasi tentang orang Tionghoa di Batavia Mereka sangat pintar, sopan, rajin, dan perhatian terhadap kota mereka Mereka tidak hanya membawa komoditas perdagangan penting di kota seperti teh, porselin, sutra, dan arak Mereka juga dikenal sebagai pandai besi dan ahli perkayuan Seiring berjalannya waktu, secara esensial Etnis Tionghoa telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sejarah keberagaman masyarakat Indonesia Existensinya turut mewarnai lembaran sejarah sosial, ekonomi, politik, dan budaya kita Oleh karena itu, mari kita jaga kebenekaan ini dengan saling menghargai toleransi, peduli, demi Indonesia yang lestari Jangan biarkan intoleransi mencederai harmoni yang terpatri dari bumi pertiwi Karena NKRI adalah harga mati di negeri ini Terima kasih Historizen sudah menonton channel Padosen Sejarah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Follow juga Instagram at Padosen Sejarah Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share